Keutamaan menghafal hadis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Hariyah yang dirahmati Allah Keutamaan menghafal hadis Seluruh umat Islam telah memahami bahwa hadis Rasulullah SAW adalah padaman hidup yang utama setelah Al-Quran Atau dengan kata lain hadis nabi merupakan sumber ajaran Islam di samping Al-Quran Hadis atau Al-Hadis menurut bahasa berarti Al-Jadid atau sesuatu yang baru Kata hadis juga berarti Al-Habar atau berita Yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain Bentuk pelurannya adalah hadis Hadis sebagaimana tinjauan Abdul Bako adalah isim dari tahdit yang berarti pembicaraan Kemudian didefinisikan sebagai ucapan, perbuatan atau penetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW Segala tingkah laku manusia yang tidak ditegaskan ketentuan hukumnya cara mengamalkannya Tidak dirinci dengan ayat Al-Quran secara mutlak dan jelas Dicari penyelesaian dalam macam-macam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya Semoga Allah menjadikan berseri-seri wajah seseorang yang mendengar dari kami hadis lalu dia menghafalkannya Kemudian menyampaikannya kepada orang lain Hadis riwayat Tirmizi Dari Abu Hurairah RA berkata Rasulullah SAW bersabda Barang siapa yang menghafal 40 hadis yang bermanfaat bagi umatku dari urusan din mereka Misalnya Allah akan membangkitkannya di hari kiamat beserta para ulama Keutamaan seorang alim dibandingkan seorang abid atau ahli ibadah sebanyak 70 derajat Dan Allah yang lebih tahu berapa jarak antara 1 derajat ke derajat berikutnya Hadis riwayat bayi haki Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton